FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia mengemukakan ide menggelar piala dunia dari 4 tahun sekali menjadi setiap 2 tahun. Rencana itu pun menuai banyak kontroversi dan penolakan. Sementara FIFA tetap ngotot dengan idenya itu dan mengklaim mendapat dukungan para fans sepak bola di seluruh dunia. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Memunculkan wacana menggelar piala dunia setiap 2 tahun diklaim FIFA dilakukan berdasar survei terhadap penikmat sepak bola di seluruh dunia. Survei ini pun merupakan bagian dari visibility study yang dilakukan FIFA atas ide menggelar piala dunia tiap 2 tahun tersebut. Dalam laporannya FIFA mengklaim melakukan survei terhadap 23.000 responden di 23 negara yang tersebar di 6 konfederasi. Dan dari hasil survei tersebut 15.000 orang diklaim tertarik dengan wacana ini. Dalam pernyataan resminya FIFA menyebut bahwa mayoritas penggemar menginginkan piala dunia digelar lebih sering dari jadwal semula selama 4 tahun sekali. Dan menggelarnya setiap 2 tahun menjadi opsi yang lebih diinginkan. Menurut FIFA dalam survei tersebut ada perbedaan besar antara segmen fans tradisional dan fans yang telah berkembang. Dalam hal ini para generasi muda di berbagai wilayah. Kalangan inilah yang dinilai lebih terbuka dan tertarik menyikapi perubahan termasuk dalam periode gelaran piala dunia. Sedangkan responden yang lebih tua memunculkan sikap yang berkebalikan. Survei ini dilakukan oleh IRIS dan YouGov Online selama Juli lalu. Namun bagaimana persisnya hasil survei serta daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden juga belum diperincikan oleh FIFA. FIFA malah memperluas lagi survei mereka dengan melibatkan lebih 100.000 orang dari 100 negara yang kini sedang berlangsung. Meski begitu klaim dukungan besar yang didapat FIFA nyatanya gak begitu saja membuat penolakan atas ide ini meredah. Awal September ini ada 58 grup penggemar dari berbagai belahan bumi melancarkan protes dan menolak ide piala dunia 2 tahun sekali. Yang mana gelombang protes ini turut mengemuka di bawah koordinasi football supporters Europe. Penolakan itu pun sejalan dengan sikap yang dimunculkan klub-klub profesional di benua biru. European Leagues misalnya, lembaga yang menawangi berbagai Liga Eropa termasuk Premier League turut memunculkan sikap berlawanan dari rencana FIFA itu. Dan harus penolakan menguat setelah Alexander Kaverin selaku presiden UEFA mengirim sinyalemen jika konfederasi yang dipimpinnya, begitu juga koleganya di Amerika Selatan bakal memboikot jika turnamen tersebut digelar lebih sering. Meski begitu sampai sekarang FIFA belum menunjukkan tanda-tanda melunak dan tetap ngotot menggelar piala dunia lebih sering. Dengan pertimbangan makin seringnya piala dunia dihelat, makin banyak kesempatan negara-negara yang selama ini secara kompetitif tenggelam oleh dominasi Eropa dan Amerika Selatan bisa berkembang dan ikut bersaing. Dan di sisi lain makin banyak pula negara bisa mengemuka sebagai tuan rumah piala dunia. Namun begitu, motif dibalik ide piala dunia setiap 2 tahun sebenarnya bisa ditebak dan ujung-ujungnya adalah uang. Selama ini piala dunia merupakan pendapatan terbesar FIFA dan otomatis menggelarnya lebih sering bakal meningkatkan pundi-pundi organisasi sepak bola dunia itu. Dan penolakan konfederasi seperti UEFA pun menjadi sangat beralasan, karena aktivitas ini jelas bakal berdampak terhadap pendapatan UEFA mengingat level kompetisi yang makin ketat. Studi mengenai gilaran piala dunia setiap 2 tahun semula disetujui oleh FIFA pada Mei 2021, yang ternyata usulan itu dikemukakan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Nah, segera setelah usulan tersebut mengemuka, mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, yang kini menjabat kepala pengembangan sepak bola global FIFA, mengembangkan lagi gagasan tersebut dan mulai berkonsultasi dengan jajaran mantan pemain serta pelatih berpengaruh. Dan diklaim ada 80 tokoh sepak bola telah menyatakan dukungan atas ide itu, bahkan diantaranya telah tergabung dalam badan baru bernama Technical Art History Group seperti mantan pemain Everton dan tim Nas Australia, Tim Cahill, keeper legendaris Manchester United, Peter Schmeichel, dan striker legendaris Brazil, Ronaldo. Badan ini menggelar pertemuan di Doha, Qatar pada pekan kedua September 2021, membahas realisasi piala dunia setiap 2 tahun. Dalam proposal yang dikemukakan, babak kualifikasi turnamen internasional direncanakan digelar dalam 1 atau 2 periode, yang mana tiap musim berakhir diikuti gelaran turnamen internasional. Turnamen tiap tahun ini adalah selang-seling antara piala dunia dan piala perkonfederasi macam Euro atau Copa America. Formula baru ini diklaim gak akan membuat jumlah pertandingan di kalender internasional yang berlaku selama ini menjadi lebih banyak. Para pemain pun dijamin bisa memiliki waktu 25 hari untuk istirahat sebelum musim baru dimulai. Wenger juga mengklaim formula tersebut bakal hanya sedikit mengganggu aktivitas sepak bola domestik. Namun bagi para penggemar, wacana ini bakal menyungkuhkan tontonan laga internasional berkualitas dalam porsi yang makin intens. Dan untuk ide ini, Wenger mengklaim telah mendapat dukungan 166 dari 211 negara anggota FIFA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.